5 pemain timnas Indonesia yang layak susul Pratama Arhan ke Liga Jepang, nomor 1 bintang masa depan Terima kasih sudah menonton, mohon subscribe dulu channel ini, agar kamu tidak ketinggalan informasi tentang timnas Indonesia, yang selalu kita nantikan prestasinya, mari kita lanjut Pratama Arhan membuat gempar publik tanah air dengan bergabung ke klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdi, dari PSIS Semarang Arhan pun menambah panjang deretan pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri Diharapkan, ada pemain timnas Indonesia lainnya yang mengikuti jejak Arhan dengan merumput di Jepang Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang layak susul Arhan ke Liga Jepang 5 Ramai Rumakik Ia adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang mencuri perhatian di Piala AFF 2020 Meski tidak selalu menjadi pilihan pertama pelatih Sintai Yong di timnas Indonesia Pemain Persipura Jayapura berumur 19 tahun itu selalu tampil maksimal saat mendapatkan kepercayaan Ramai kerap menjadi masalah bagi pertahanan lawan-lawan timnas Indonesia karena kecepatan dan kemampuan individunya Dengan umur yang masih belia dan kemampuannya, ramai layak main di luar negeri Selanjutnya, ada pemain persebaya Surabaya, Rahmat Irianto Anak dari Bejosu Giantoro ini adalah andalan Sintai Yong di lini tengah timnas Indonesia Bermain sebagai gelandang jangkar, Irianto menjadi orang pertama yang memutus serangan lawan Sekadar informasi, selain main sebagai gelandang bertahan, pemuda 22 tahun itu juga piawai untuk mengisi posisi back tengah Meski lebih banyak membantu pertahanan, Irianto mampu mencetak 2 gol melalui kepalanya di Piala AFF 2020 Kinerja apiknya turut membantu timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 Posisi ketiga dalam daftar ini ditempati oleh Riki Kambuaya Seperti nama sebelumnya, Riki juga merupakan andalan persebaya Surabaya Riki biasanya bermain sebagai gelandang box-to-box di lini tengah timnas Indonesia Pemain berumur 25 tahun itu hampir selalu menjadi pilihan pertama Sintai Yong untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia Riki bisa menghentikan serangan lawan dan mencetak gol dengan sama baiknya Di Piala AFF 2020, Riki mencetak gol ke gawang Thailand yang membantu timnas Indonesia meraih hasil imbang 2-2 pada leg kedua final Sayang, timnas Indonesia tetap kalah agregat 2-6 sehingga gagal menjadi juara 2. Alfeandra Dewangga, rekan setim arhan di PSIS Semarang Alfeandra Dewangga juga masuk dalam daftar ini Pemain 20 tahun itu berposisi asli sebagai back tengah Tetapi Sintai Yong juga memainkan Alfeandra di posisi gelandang bertahan Alfeandra pun tampil apik saat bermain di dua posisi itu Saat timnas Indonesia berlaga Nama pemain PSIS Semarang itu kerap disebutkan oleh komentator berbahasa Inggris karena penampilannya mencuri perhatian Selain jadi andalan di timnas Indonesia senior Dia juga tulang punggung tim U23 bersama Irianto, arhan, dan ramai Posisi pertama ditempati oleh pemain persebaya Surabaya, yaitu Marcelino Ferdinand Gelandang Serang berumur 17 tahun itu tampil sangat baik di Liga 1, 2-0-2-1, 2-0-2-2 Dengan torehan 4 gol dan 6 asis dalam 18 pertandingan Ferdinand pun baru saja debut untuk timnas Indonesia senior saat melawan Timor Leste dalam FIFA Matchday Dia menjadi debutan termuda kedua dalam sejarah timnas Indonesia Dia juga seharusnya tampil di piala AFF U23 2022 jika timnas Indonesia U23 tidak mundur akibat badai COVID-19 Sementara itu, rekan setimnya di persebaya Surabaya, Taisei Marukawa yang berasal dari Jepang Juga memprediksi Marcelino bisa menyusul arhan ke negeri Sakura pada musim depan Hal itu diungkapkan Taisei saat menanggapi kabar transfer arhan ke Tokyo Verde Melalui unggahan di Instagram storiesnya, at Taisei Marukawa Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!